PSEC langsung menyikapi permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga kontra Timnas Indonesia. Masih segar diingatan para penggemar sepak bola tanah air soal duel antara Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain. Dalam laga tersebut, anak Asushin Taeyong hampir saja meraih kemenangan perdana mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hingga menit ke-90, pertandingan tersebut, skuad Garuda sudah unggul 2-1 berkat gol dari Ragnar Oratmang Ngoen dan Rafael Struik. Sayangnya, kubu The Parallel Divers mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-99. Hingga pada akhirnya skor 2-2 menjadi hasil pertandingan kontroversial tersebut. Penggemar Garuda langsung melampiaskan amarahnya di media sosial terkait hasil tersebut. Pasalnya, mereka merasa Jaijiz dan kawan-kawan dicurangi oleh wasit asal Oman, yakni Ahmed Abu Bakar Alkaf pada laga tersebut. Tak hanya itu, para penggemar juga menuding BFA ada main mata dengan Ahmed Alkaf untuk menggagalkan kemenangan Tim Merah Putih. Mereka merengek kepada AFC dan FIFA agar pertemuan kedua dengan Timnas Indonesia agar diselenggarakan di tempat netral. BFA tak ingin laga yang rencananya diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, itu dimainkan di Indonesia. Alasannya adalah BFA khawatir keselamatan pelatih dan pemain Timnas Bahrain terancam mengingat insiden baru-baru ini. Permohonan tersebut langsung ditanggapi oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya dengan tegas mengatakan bahwa PSSI akan menolak rencana tersebut. Pihaknya juga sudah menyiapkan surat penolakan yang akan diajukan ke AFC hingga FIFA. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, dikata Arya, dikutip superbowl.id dari antara news. Maka tetap di Jakarta karena sebelumnya akan tandingnya di Bahrain, dijelasnya. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain, jipungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.